buat mendanggu keterlibat umum PEDA hanya mengatakan bagi yang melanggar keterlibat umum diancam kurungan maksimal 10 hari dan dendam 50 juta tidak ada yang dipergabung mewajibkan gubernur-gubernur menyediakan tempat ke dia supaya dia tidak mengganggu keterlibat umum tidak ada ini jangan berapa lalu sekarang seolah-olah pak pengurusnya data ke Jakarta ninjak-ninjak sembarangan peraturan kita wajib diambil tempat-tempat tidak ada tidak ada rusuh tanjamannya kita takut rusuh baterai-baterai pokoknya baterai-baterai seluruh Jakarta tempat-tempat pada perotak petugas terlalu bodoh kalau tidak ada yang tempat itu terjadi jangan berusaha kalau lu terganjam kayak saya hutan sama anda kalau tidak ada yang berusaha kalau tidak berusaha kalau sikap pemalakan ini terjadi pada hari Kamis 5 September 2019 yang lalu sekitar pukul 12 siang para pemalak ini berperan menjadi juru parkir liar ataupun Pak Ogah dalam pemeriksaan kepolisian ditemukan barang bukti uang tunai senilai 230 ribu rupiah baju serta topi selain itu para pemalak ini juga diketahui tidak memiliki pekerjaan maupun tempat tinggal beginilah tanah bang yang melanggar juga tapi karena kebutuhan 4 orang sudah bisa kita tetapkan sebagai tersangka karena memang mereka cukup bukti melakukan tindak pidana pemerasan jadi dari keempat pelaku ini kita kenakan pasal 368 tentang pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun ya dari para pelaku ini rata-rata mereka mendapat sekitar 50 sampai dengan 100 ribu setiap hari ya kemarin dari keempat pelaku ini kita amankan kurang lebih 230 ribu termasuk juga yang menjadi barang bukti adalah baju, kopi maupun perlengkapan para pelaku yang terekam memeras itu adalah tindakan pidana yang harus diproses secara pidana pula karena itu saya mengapresiasi langkah polisi untuk menangkap dan memproses secara hukum karena memang pemerasan-pemerasan bentuk apapun adalah sebuah pelanggaran pidana dan pidana diproses oleh kepolisian dengan adanya proses hukum kemarin saya percaya itu memiliki efek deteran karena pemerasan tidak dibiarkan begitu saja dan langkah dari kepolisian salah satu kekuatan yang kami tawarkan adalah kekuatan persuasi negosiasi Bicara tidak 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 terima kasih